Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mr. Genma dan pada video kali ini adalah kita akan membahas semua skill semua skill Commander Magic Chess update Saki jadi seperti biasa, kalau misalnya kalian ini semuanya kita akan dibahas dan kalau kalian merasa kelamaan, santai aja kalian tinggal klik aja di timestamp nya misalnya kalian mau tau Commander Harper, mau tau Commander Eggie silahkan aja klik di Commander Harper nya teman-teman jadi sebelum kita bahas, sebagainya kalian yang belum subscribe channel ini silahkan tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan teman-teman video-video selanjutnya dari channel Mr. Genma jadi langsung aja ini, kita bahas untuk yang pertama itu adalah Harper teman-teman ya oke, untuk Harper skill 1, nama skill nya itu adalah Shield dimana masih belum perubahan, yaitu akan memberikan kalian 10 darah 10 prisa yang bernilai 10 HP jadi ketika kalian memulai pertandingan, memulai game itu nanti kalian akan diawali dengan darah 110 HP tapi ini gak setiap round ya, ini cuma sekali aja jadi misalnya di round itu kalian kalah yaudah gitu loh, darahnya hilang gitu bukan setiap round pak, kalau setiap round GG banget kemudian lanjut kita ke Harper skill 2 ya Harper skill 2 yaitu block ya, dimana block ini efeknya itu adalah memblock 100% damage yang akan kalian terima teman-teman ya ngeblock 100% damage yang akan kalian terima misalnya itu, damage nya itu kalian akan nerima damage ini anggaplah ya kasarnya 1000 damage lah ya kalian pake aja skillnya teman-teman ketika kalian pake skillnya itu langsung otomatis ngeblock ya dan durasinya ini 15 menit, kalau 15 round maksudku ya dan kalau menurutku sih untuk block ini adalah skill terbaik dari Harper teman-teman ya karena ini bisa membantu kalian untuk all in ya bisa membantu kalian kapan menentukan untuk all in kemudian lanjut Harper skill 3 ya Harper skill 3 ini inisiator, dimana nanti di setiap stage ya di setiap stage itu kalian akan mendapatkan extra gold 2 teman-teman ya tapi ingat ini cuma ditambah di stage aja bukan di round ya aku udah ngebahas itu perbedaan stage sama round kalian bisa scroll aja, bisa cari aja di videonya ya ada perbedaan antara stage sama round apa tuh bedanya stage sama round jadi ini, kalau kalian ini mikirnya seperti erudityo ya dimana nambah gold setiap round itu kalian cukup keliru ya karena dia cuma nambah di per stage aja jadi kalau misalnya kalian main sampai di end game stage ya kalian cuma akan mendapat 8 gold teman-teman itu di Harper, kemudian kita lanjut ke Ragnar ya Ragnar skill 1 ya Ragnar skill 1 ini ya dia adalah recovery nama skillnya itu Regen ya Regen jadi dia akan apa ya istilahnya itu memberikan darah ya akan recovery darah ya akan recovery darah sebesar 4 HP dan cooldownnya itu 3 round jadi ini dan bisa dipakai dari awal kemudian kita lanjut ke defense ya Ragnar skill 2 yaitu defense defense ini sama seperti bloknya milik Harper cuma bedanya kalau Harper tadi itu bloknya itu ngeblok 100% damage sementara kalau untuk Ragnar itu 50% aja dia di bloknya jadi misalnya kalian mau nerima damage itu 10 ya jadi kalian tuh nerimanya 5 misalnya kalian tuh nerimanya itu 12 nah kalian pakai skillnya kalian jadi nerima 6 terus kalau misalnya dia itu ganjil misalnya kalian nerima damage itu 13 tuh maka nanti yang kalian terima itu adalah 7 karena dia dibulatkan ke atas temen-temen ya terus cooldownnya itu 3 round ya kalau misalnya untuk Harper skill 2 kan 15 round ya 15 round ya nah kalau untuk Ragnar ini dia 3 round aja jadi cukup bagus sih bukan cukup bagus emang bagus bagus sih ini kemudian skill terbaik dari Ragnar menurutku ya jadi recovery dimana recovery ini dia bersinarnya ketika kalian sekarat temen-temennya ketika darah kalian itu di bawah 20 jadi 1-19 ya jadi ketika darah kalian itu 1-19 itu nanti kalian akan recover 8 HP jadi misalnya kayak gini ya misalnya kalian bad darah kalian itu anggaplah 15 ya biar enak aja 10 deh anggaplah darah kalian 10 terus kalian main di round ya kalian versus lawan kalian terus kalian kalah damage yang akan kalian terima itu 12 misalnya nah sekarang kita bayangkan darahmu itu 10 darah lawan 12 kalau kalian menerima damage itu kan berarti kalian akan keceret tuh nah tapi kalau untuk Ragnar temen-temen itu nanti dia akan heal dulu 8 jadi darah kalian yang awalnya 10 tadi jadi 18 nah setelah darah kalian 18 barulah kalian akan menerima damage dari lawan kalian tadi yang 12 maka darah kalian sisa 6 ya jadi kalian gak jadi keceret temen-temen jadi dia gitu dia aktifnya ya aktifnya skill trigger Ragnar itu ketika darah kalian antara 1 sama 19 terus sebelum perhitungan damage dia akan nambah ya gak peduli kalian menang atau kalah kalau kalian menang itu berarti sistemnya heal ya gitu itu untuk Ragnar skill 3 ya nanti kita akan bikin videonya lebih lanjut lagi untuk ngebahas Ragnar skill 3 ya semoga ada kesempatan kemudian Remy ya Remy skill 1 temen-temen ya Remy skill 1 ini money grabber dimana nanti dia itu memiliki cooldown 4 round ya ini udah di nerf temen-temen kemarin itu 3 ronde aja kalau gak salah ya 3 ronde aja durasinya terus itu kalian akan mendapatkan 1 sampai 4 gold ya 1 sampai 4 gold ya simple sederhana pencet dapat gold goldnya 1 2 3 atau 4 gitu ya kalau misalnya lagi tangan kalian wangi banget ya kalian dapat 4 gold kalau misalnya kalian belum mandi gitu kan dapatnya cuma 1 gold kemudian kita lanjut ke finance genius ya finance genius ini berhubungan dengan interest temen-temen nanti kita akan ngebahas interest itu apa jadi di magic chess itu misalnya kalian itu punya 10 gold itu nanti di round selanjutnya kalian akan dapat bonus 2 gold nah terus kalau misalnya kalian nyimpan 20 gold ke atas itu nanti kalian akan dapat bonus 4 gold temen-temen itu yang disebut dengan interest yang bonus 2 dan bonus 4 tadi nah tapi kalau untuk Remy 3 ya di finance genius ini itu kalian akan mendapatkan 5 interest ya kalau kalian nyimpan 20 gold nah terus kalau kalian nyimpan 10 gold kalian bonus interestnya itu 3 pak jadi tambah 1 lumayan kan kalau komender biasa nyimpan 10 gold itu cuma bonusnya 2 gold sementara kalau Remy Remy 2 kalau kalian nyimpan gold nyimpan gold 10 itu nanti kalian dapat plus 3 temen-temen kalau misalnya nyimpan 20 gold kalian plus 50 eh plus 50 plus 5 ya dan kemudian skill terbaik dari Remy ya meskipun sudah di nerf ini 2 kali pak ya setauku ini belakang ini sudah 2 kali di nerf ini pak ya semenjak aku main ya tapi menurutku masih bagus aja sih masih terbaik aja kalau di antara skill Remy 3 ya jadi gold live ini gold equals live ini efeknya itu adalah kalian akan mengorbankan 7 HP ya mengorbankan 7 HP untuk mendapatkan gold antara 2 sampai 5 ya jadi misalnya darah kalian itu 100 ya kan kalian pakai skillnya nah terus darah kalian itu jadi 93 nah terus kalian dapat gold antara 2 sampai 5 jadi kayak gitu kalau untuk Remy skill 3 ya gak terlalu banyak sih terus kalau kalian mikir ini untuk apa sih di ngurangin apa ngurangin darah kan padahal kalau gak dikurangin bagus gitu loh nah kalau misalnya kalian kurangi darahnya itu bisa untuk kalian itu bisa untuk apa ya istilahnya bisa nikung ya kalian bisa nikung di fatbox temen-temen ini bersinarnya Remy 3 ini di fatbox nanti kalau misalnya gini ketika kalian pakai commander biasa ketika kalian menang terus-terusan itu kan kalian akan pemilih terakhir tuh kemungkinan besar bakal dapat hero kecil banget kemungkinan kalian dapat item sementara kalau untuk Remy kalian main menang terus kalian main menang terus tapi kalian itu akan jadi pemilih yang di awal-awal di fatboxnya bukan pemilih terakhir kenapa karena tadi darahnya udah dikurangin temen-temennya gitu jadi di fatboxnya ini bersinar banget kalau untuk Remy ya jadi gak harus ngalah kalau ke hero lain kan ngalah tuh biar bisa dapat item bagus sementara kalau Remy gak cukup menang aja gak masalah menang aja terus nanti ngorbanin aja darahnya gitu loh ya lanjut kita ke Eva ya kita lanjut ke Eva temen-temennya Eva skill 1 kita bahas dulu Eva skill 1 ini nama skillnya itu adalah coordination dimana kalau misalnya kita udah berhasil membuat 4 sinergi kita berhasil membuat 4 sinergi itu nanti efeknya itu akan nyala efeknya itu adalah meningkatkan physical attack 65 dan magical attack 130 lumayan bukan lumayan gede gede banget ini pak ya magical attacknya itu ya gak setara sama item sih tapi gede banget gitu loh ya terus 4 sinergi yang dimaksud itu apa jadi 4 sinergi nyala sih maksudnya bukan jumlah hero nya 4 atau gimana tapi 4 sinergi yang nyala misalnya kalian berhasil nyalakan make era 1 ya terus kalian berhasil nyalakan swordman 2 kemudian kalian nyalakan gunner lagi 3 kemudian kalian nyalakan lagi elementalis 4 ya lebih boleh gak? boleh ya minimal 4 yang penting 4 aja udah jadi itu udah aktif Eva skill 1 nya coordination ya kalau menurutku sih ini skill terbaiknya untuk saat ini ya untuk karena sekarang waktu zaman-zaman nya blessing ini enak banget untuk ngebikin untuk ngedapatin skill ini di awal-awal gitu loh kalau di patch sebelumnya ini cukup susah itu ya agak di level 5 atau 6 gitu ya itu baru kalian bisa dapat tapi kalau untuk Eva skill 1 ini teman-teman itu sekarang udah di early banget udah bisa dapat kita lanjut di toughness ya toughness ini kemarin masih bug semoga udah gak lagi sih sekarang cuma aku lama udah gak pake jadi toughness ini efeknya itu adalah ketika ada sinergi 6 yang berhasil aktif buff ya itu baru di efeknya jalan efeknya itu adalah memberikan buffnya ya buffnya itu adalah meningkatkan 36 per 36 defense ya untuk semua hero ya physical dan medical defense 6 sinergi itu maksudnya gimana jadi 6 sinergi itu adalah seperti Wim Slayer Warrior habis itu Kadia Riverland Gunner ya kemudian Venom ya maksudnya itu hero-hero yang maksimalnya itu adalah 6 hero apa sinergi yang bermaksimalnya itu 6 hero gitu lah ya 6 hero jadi kalau misalnya kalau bisa membuat itu barulah aktif ya skill apa defense-nya itu dan defense-nya itu untuk semua hero jadi kalian gak usah takut maksudnya maksudnya itu 6 sinergi itu cukup satu aja gitu kalau lebih juga gak masalah gitu ya jadi langsung kita ke eva skill 3 eva skill 3 ini adalah skill eva yang paling sulit ya paling sulit untuk blessing ini semoga ini nanti di revamp aja lah ya gak usah di buff atau di apain di revamp aja lah sekalian ya jadi efek dari jadi buffnya ya buff dari simplification ini adalah memberikan 40% 40% attack speed untuk semua hero tapi syaratnya yang bikin susah teman-teman syaratnya itu adalah dia akan memberi syaratnya itu untuk mengaktifkannya harus ada satu sinergi 6 yang aktif gak boleh lebih jadi kalau misalnya kalau mau bikin Wim Slayer Wim Slayer Warrior aja gitu loh jangan sampai nanti si masyanya itu dapat blessing wrestler kalau masyanya dapat blessing wrestler berarti kalian akan punya dual wrestler teman-teman dan itu gagal sama sekali gagal harus ada satu sinergi harus ada satu sinergi aktif oke eh harus ada satu sinergi 6 yang aktif hero lain boleh gak boleh asal sinerginya gak aktif gitu loh jadi misalnya kalian Wim Slayer 6 ya udah Wim Slayer 6 terus kalian mau nambah Chow gak bisa kenapa karena Chow itu bisa mengaktifkan wrestler kalau dia ketemu masya tapi kalau nambah ini bisa gak kalau nambah misalnya si Mia deh ya Mia nah boleh karena Mia itu kan dia archer dan archer dan kardia riverland kan archer dan kardia riverland jadi gak ada nabrak ke Wim Slayer Warrior dia jadi itu sih kalau untuk Eva kemudian kita lanjut ke AB AB skill 1 ya anger ya BG selesai ini sederhana sekali untuk apa sederhana banget untuk skillnya ya jadi itu dia itu akan memberikan extra damage 4 ketika kalian menang lawan commander lawan jadi kalian battle kalian menang damage kalian 10 itu jadi 14 damage kalian 15 itu jadi 19 damage kalian 4 itu jadi 8 terus ini juga bernaruh di mirror ya misalnya lawanmu ngelawan mirormu tuh misalnya ada yang ngelawan mirormu terus dia kalah dan efek AB skill 1 ini tetap aktif temen-temennya jadi dia bakal tetap kena extra damage 4 terlanjut ke skill 2 yaitu attack and defense attack and defense ini itu adalah kalian akan mendapatkan 20 akan mendapatkan senilai 20 HP ketika kalian memberikan damage total itu 50 jadi misalnya 50 nya gak sekali damage ya lo ya tapi akumulasi akumulasi itu maksudnya gimana jadi gak setelang gak langsung gak sekali jalan jadi misalnya round pertama damage kalian 20 round kedua damage kalian 20 kan udah 40 nah di round ketiga damage kalian 10 nah itu perisainya aktif terus perisainya ini bisa di stack jadi misalnya kalian udah dapat perisain kan terus kalian menang aja lagi terus ya itu akan nambah jadi gak akan tetap jalan lah pokoknya sponnya ini makanya kalau untuk AB ya semua AB sih disarankan kalian untuk bermain agresif untuk memaksimalkan potensinya main main ngalah boleh gak bang ya boleh gak masalah cuma kalau kalian ingin memaksimalkan potensi dari AB itu mainlah agresif dan yang kedua ini menurutku skill terbaik dari AB ya menurutku lah ya kalau menurutku itu kan bisa berbeda dengan menurut kalian dan lanjut ke skill 3 yaitu panda punch temen temen ya yaitu panda punch ini adalah efeknya memberikan extra damage 25 damage ya di kemenangan setelah kalian menang 4 kali jadi misalnya kayak gini eh menangnya itu ngelawan commander loh ya lawan ini gak dihitung pak lawan monster gak dihitung tapi harus menang lawan commander misalnya kalian menang round pertama menang 1 round kedua menang 2 round ketiga kalah round ke 4 menang itu kemenangan ke 3 round ke 5 menang itu kemenangan ke 4 kemudian di round selanjutnya ya kalau kalian menang itu misalnya damage kalian 10 itu akan jadi 35 temen temen ya makanya cocok banget ini ya seperti gue bilang sih semua ab itu cocok untuk main agresif ya jadi di kemenangan ke 5 dan sistemnya akumulasi gak harus strike strike itu maksudnya kayak berurutan gitu temen temen gak harus berurutan cukup dicicil aja lah yang penting menang dan untuk lawan hero itu gak dihitung ya kemudian kita lanjut ke mevis ya mevis skill 1 itu adalah gathering strength ya dimana skillnya ini udah di buff ya jadi kemarin itu cuma recover recovery 4 hp nah kalau untuk mevis ya mevis skill 1 ini dia bersinarnya di showdown stage temen temen di showdown stage kalian bisa pakainya di showdown stage dimana efeknya itu ketika kalian menang kalian akan heal darah 5% otomatis ya di di placement stage bisa kalian pakai di planning stage udah bisa kalian pakai juga ya kalian bisa pakainya di showdown stage ke atas nah begitu udah di showdown stage setiap kalian menang lawan commander lawan itu darah kalian nambah 5 temen temen kemudian lanjut untuk my soldiers attack my soldiers attack ini bagus banget kalau menurutku ini skill terbaik skill terbaik dari mevis skill dari mevis jadi ini dia akan kalian akan istilahnya itu nyedot darah sesuai damage yang kalian beri jadi misalnya kalian memberi lawan itu damage itu 20 maka healnya 20 pak kalian ngasih damage 30 ya maka healnya 30 jadi 100% kalau untuk mevis skill 2 kita lanjut ke mevis skill 3 ya mirror of life or death ya ini agak rumit jadi ini bersinarnya ketika lawan kecret temen temen ketika ada temen ketika ada lawan mu yang keluar dari game karena kalah karena darahnya habis gitu ya itu nanti kamu akan recovery 4 hp jadi misalnya darahmu 20 terus ada yang kecret nah kamu dapatnya 24 eh jadi 25 ya darahmu jadi 25 karena nabah 5 kan nah terus tapi kalau kalian yang ngeluarin kalian akan mendapatkan hp nya itu 20 jadi misalnya 20 nih darah kalian 20 kalian battle ya kalian battle terus kalian menang terus lawan kalian itu kecret gara-gara kalian temen gara-gara kalah dari kalian maka kalian akan menetapkan darah 20 hp maka darah kalian jadi 40 kemudian kita lanjut ke EG1 temen-temen jadi economize economize ini simple banget jadi ketika jadi biaya yang kalian gunakan untuk menaikkan level commander itu diskon sebesar 50% simple sederhana gak ada ribetnya ya jadi kalau misalnya hero lain ya di level di slot 8 ke level 9 kan 40 tuh nah sementara kalau untuk si EG skill 1 itu cuma berapa 36 atau 34 gitu ya 36 atau 34 kita lanjut ke EG skill 2 jadi hit of battle nah ini agak rumit penjelasannya temen-temen jadi ini akan memberikan kalian itu kesempatan untuk menaikkan level level hero secara gratis ya jadi maksudnya itu biayanya itu berkurang terus gitu loh ya tapi caranya itu adalah kalian harus menang dulu berturut-turut sebanyak 2 kali jadi kemenangan pertama jadi kalian round 1 menang nah di round 2 harus menang lagi pak harus menang lagi jadi kalian udah 2 kali menang nah efeknya itu adalah ketika kemenangan kalian selanjutnya yaitu kemenangan ketiga dan selanjutnya di kemenangan ketiga kalau kalian menang itu nanti tiba-tiba gold yang akan kalian pakai untuk menaikkan hero itu berkurang sendiri berkurang otomatis ya dan simpelnya itu nanti kalau kalian main agresif terus ya kalian main agresif terus itu nanti kalian tau-tau naik level sendiri pak naik level sendiri dan naik levelnya cepat gitu loh kalau untuk EG 3 nah tapi ini jeleknya itu dia kalau kamu kalah sekali kamu reset kalau kamu kalah sekali kamu reset terus kamu harus menang lagi 2 kali lagi teman-teman ya tapi yang enaknya poinnya ya banyak enaknya sih ya karena ini juga untuk melawan monster round dihitung jadi ketika kamu menang lawan monster round itu dihitung juga pak nah jadi itu untuk EG skill 2 kemudian skill terbaik dari EG yaitu fortune ya dimana nanti ketika kalian berhasil mencapai slot 8 ya itu kalian akan mendapatkan item ya itemnya itu ada 2 item yang bisa kalian ambil yaitu kristal ataupun equipment kalian akan dapat 2 item nanti ini dia ini sama kayak monster round di showdown yang ngedrop 2 dia akan ngedrop kristal sama ngedrop equipment untuk EG skill 3 kemudian kita lanjut ke bus skill 1 bus skill 1 sudah di nerf ini dua-duanya bus skill 1 dan bus skill 2 teman-teman karena terlalu OP di patch blessing ini kita bahas dulu untuk bond to the week jadi bond to the week ini dia kalau kalian nerima damage di bawah 16 itu kalian akan mendapatkan roll 1 kalau damage nya itu lebih dari 16 kalian akan mendapatkan roll 2 jadi sudah beda kalau misalnya di patch sebelumnya kan itu dia 10 ya tapi sekarang 16 karena kalau 10 itu terlalu OP untuk sistem untuk sistem blessing ya jadi misalnya kalian battle kalian nerima damage damage itu 14 maka di next round kalian akan mendapatkan roll gratis 1 teman-teman tapi kalau damage nya itu 16 ke atas itu kalian akan mendapatkan roll gratis 2 ya itu untuk efek dari bus skill 1 kemudian kita lanjut ke bus skill 2 ya bus skill 2 ini juga kayaknya salah tulis sih jadi dia bus skill 2 ini efeknya itu adalah nanti kalau misalnya kalian ngeroll nah roll pertama kalian itu cuma 1 gold nilainya pak ya kalau commander lain ngeroll itu kan harganya 2 gold ya nah kalau untuk commander bus bus 2 itu ngerollnya cuma 1 gold tapi untuk roll yang pertama roll kedua ketiga selanjutnya ya tetap 2 gold juga nah terus nanti di end game stage ya ini tulisannya di showdown stage ya tapi kalau udah aku kalau udah kulihat lihat itu di di end game stage baru di aktif pada end game stage itu nanti 2 roll pertama gitu ya aku gak tau apakah ini bug ataukah ini mungkin masih belum salah masih salah tulis gitu ya untuk penjelasan skillnya gitu loh kemudian kita lanjut ke skill 3 ya mida stage mida stage ini juga ada sedikit kekeliruan kekeliruan juga dimana seharusnya itu dia ini bisa kalian pakai di placement stage teman-teman harusnya itu bisa kalian pakai di placement stage tapi belakangan ini itu skill dari bass 3 bisa kalian pakai di round terakhir di planning stage di pertama ya jadi ketika orang masih rebutan ini teman-teman rebutan hero putih hijau dan biru kalian udah dapat hero legendary ya jadi efeknya itu adalah ketika kalian pencet skillnya nanti di shop kalian itu muncul semua hero legendary hero legendary itu adalah hero yang harganya 5 gold teman-teman ya hero 5 gold itu ya secara power yang terkuat kalau misalnya sama-sama bintang 1 gitu kan nah itu jadi kalau untuk bass skill 3 ya kita lanjut ke Benny skill 1 ya Benny skill 1 ini Benny ini masih ada mayam ya dari dulu sampai sekarang belum ada perubahan-perubahan teman-teman jadi untuk Benny skill 1 ini efeknya namanya itu adalah phrasing trap dimana nanti kalian akan mendapatkan trap ya trap ini bisa mengurung lawan kalian kalau ada lawan kalian kalau ada hero lawan kalian yang menginjak trap ini oke yang menginjak trap ini itu nanti otomatis akan beku ya tapi trap ini cuma bekerja 1 kali jadi misalnya sudah ada hero lawan yang kena gitu kan hero lawan yang kena itu hero nya apa trap nya gak akan aktif lagi dia cuma kena sekali dan kalau untuk saranku sih kalau untuk Benny skill 1 kalian pakailah combo norton fail wajib gak enggak terserah kalian ini cuma saran kemudian kalau untuk Benny skill 2 yaitu king of beast king of beast ini efeknya itu teman-teman efeknya ini adalah apa ya namanya kalian nanti monster round itu kalian nyuri monsternya itu kalian curi bukan dicuri sih dijinakkan ya untuk bertarung bersama kalian jadi sederhana sih ngambil unit monster untuk dibawa ke kalian itu untuk kalau Benny skill 2 kita lanjut ke Benny skill 3 teman-teman hunter instinct oke ini hunter instinct ini adalah skill yang terbaik menurutku untuk Benny skill 3 dimana kalian akan mendapatkan trap sama seperti Benny skill 1 tapi trap tapi kalau trap Benny 1 itu membukukan kalau trap Benny 3 itu ngopi hero jadi kalau ada hero yang nginjak trap tersebut teman-teman trap dari Benny skill 3 ini itu dia akan ke copy pak itu dia akan ke copy damage apa jadi misalnya ada link ya link kan hero legendary hero 5 nginjak trap Benny 3 ya kalian akan dapat link tapi nanti bintang 1 jadi misalnya yang nginjak itu hero bintang 2 kalian tetapkan hero bintang 1 terus ini gak bisa double ya jadi misalnya kalau udah diinjak sama link terus link yang sama nginjak lagi itu dia gak akan ke copy pak ya dia cuma bisa sekali kerja aja kalau untuk untuk Benny skill 3 ini ya kemudian kita lanjut ke pau ya pau skill 1 ini mantap udah di fix ya jadi ternyata emang kemarin itu bug ya dimana kalian itu bisa ya dimana kalian itu akan mendapatkan buff yaitu buff physical dan magical defense sebesar 120 untuk hero hero yang berada di depan ya yang berada di depan baris yang di depan baris itu maksudnya gimana di chest kalian ya di chest board kalian kan ada 6 baris temen temen ya 3 untuk kalian dan 3 untuk lawan nah maksudnya di baris depan itu adalah baris yang paling di depan untuk kalian jadi kalau kalian hitung dari atas itu adalah baris keempat yaitu atau baris pertama dari kalian jadi semua hero harus ditaruh disitu kalau ada hero yang kalian taruh disitu gak akan dapat jadi misalnya kalian punya Chow sama Mia nih kan biasanya kan naruh range itu di belakang ya kalian taruh Chow di paling depan sementara Mia paling belakang kalian pakai skillnya yang dapat skillnya adalah si Chow aja Mia nya gak dapat kecuali Mia nya kalian sejajarkan sama Chow sama-sama di depan ya baru dia dapat ini cocok banget kalau kalian ngelawan kombo-kombo pelompat ya karena kan kalau pelompat kan dia pasti ke belakang gitu loh ya dia pasti ke belakang dia pasti lompat ke belakang kalian jadi kalian bisa emang nungguin dari depan gitu kan jadi itu untuk pause skill 1 dan menurutku ini sih skill terbaiknya Pau yang sekarang karena 90% win lah ya kalau misalnya kalian udah pakai skillnya mau lawan kalian gimana ya kecuali kalian tuh gak jadi banget gitu loh ini adalah skill terbaik dari Pau jadi kalau kalian nanya bang skill terbaik Pau apa menurutku sih skill 1 Pau kemudian kita lanjut ya ke skill 2 magic circle ya skill 2 magic circle ini ribet banget teman-teman dimana nanti kalian akan mendapatkan api apinya itu bisa dipindah-pindah sama kayak Benny skill 1 dan Benny skill 3 kalau ada hero hero kita ya hero kalian hero kalian yang menginjak api tersebut dia akan mendapatkan buff physical attack 120 dan magical attack 240 ya tapi kalau dia keluar dari api itu buffnya hilang teman-teman ya kalau misalnya dia keluar dari api tersebut buffnya hilang gitu loh jadi dia cuma ngefeknya itu ketika apinya itu diinjak aja jadi makanya ini cocok kalau untuk magic circle ini kalian menggunakan kombo-kombo yang apa ya kombo-kombo yang hero-nya yang sinerginya itu diem kayak mungkin match ya untuk saat ini match sih kalau menurutku yang paling bagus ya yang maksudnya yang berdiam gitu loh kalau yang lain apakah yang atur power kan masih jalan-jalan ya kalau yang atur power masih jalan-jalan apalagi kalau misalnya kalian taruh taruh ini taruh apa taruh pakai guardian gitu tapi ya mungkin ya kalau misalnya kalian pakai nature power dan match mungkin ya bakalan diem gitu loh tapi untuk sementara ini kalau menurutku yang terbaik untuk power skill 2 ini match sih match nonton vela kalau bisa kan karena mereka tuh berdiam untuk match itu rata-rata diem gitu ya lanjut ke skill 3-nya itu dragons give dragons give ini efeknya itu nanti adalah bisa aktifkan kalian di showdown stage jadi di planning stage itu belum bisa di placement stage juga belum bisa kalian bisa aktifnya di showdown stage itu nanti kalian akan memilih satu dari empat buff yang disediakan buffnya itu ningkatin darah ningkatin attack speed ningkatin defense dan ningkatin attack ya jadi kalian pilih aja dan itu ketika kalian pilih yaudah itu aja sampai akhir game temen-temen ya jadi gak bisa ganti-ganti gitu loh ya gak bisa ganti-ganti cukup ini aja kemudian kita lanjut ke yuki skill 1 ya yuki skill 1 deadliest knife ya ini kalau menurutku deadliest knife ini skill terbaik ya skill terbaik dari yuki dan ini udah di buff pak ya kemarin itu 1250 sekarang 1500 jadi efeknya itu adalah gini ketika kalian pakai skillnya itu nanti ketika round udah dimulai ketika round dimulai itu nanti semua hero kalian yang ada di lapangan yang ada di chessboard itu 10% darahnya disedot disedot sama yuki ya terus itu semua total darah itu digabungin ditambahkan 1500 jadilah damage teman-teman jadi kalau misalnya kalian pakai hero-hero dengan yang darah-darahnya banyak wah itu bisa one hit pak terus yang diincar itu hero-hero dengan power tertinggi ya biasanya hero-hero gold 4 itu hero gold 4 atau gold 5 tapi kalau misalnya ada hero biru bintang 2 biasanya yang diincar itu hero biru bintang 2 sih kalau untuk yuki skill 1 kemudian kita lanjut ke yuki skill 2 yaitu absolute loyalty teman-teman jadi absolute loyalty ini efeknya itu adalah kalian akan mengorbankan satu hero kalian akan mengorbankan satu hero hero kalian itu akan mati tapi hero itu nanti akan memberikan mana sesuai bintang mereka kalau dia bintang 1 memberikan 80 mana kalau dia bintang 2 memberikan berapa 90 ya 90 mana eh 100 mana kalau dia bintang 3 memberikan 120 mana tapi ingat kalau untuk skill 2 ini dia hanya akan memberikan untuk yang di sekitarnya jadi gridnya itu 3x3 teman-teman 3x3 jadi yang kejauhan kalau kejauhan gak bakal dapat lanjut ya yuki skill 3 yaitu charming yuki skill 3 charming ini efeknya itu adalah nanti kalian akan memilih satu hero teman-teman kalian pilih satu hero terus hero yang di kanan dan kirinya itu nanti akan mati ya jadi kalau kalian pilih satu hero pasanglah dia di kanan dan kirinya untuk berkorban nah nanti hero yang mati itu nanti total darahnya itu akan ditransfer ke hero yang kalian pilih dan total attacknya juga akan ditransfer ke hero yang kalian pilih misalnya kalian punya 3 hero chow chow masha dan mia kalian pilih mia teman-teman ya terus di kanan kiri mia ada chow di kiri mia ada masya ketika round dimulai chow dan masya akan mati tapi nanti si mia akan mendapatkan buff 50% hp dari total hp chow dan masya dan total attacknya jadi attack nah attacknya 100% kalau hp cuman 50% tapi kalau attack nya 100% lumayan ini kalau untuk tipe-tipe bersegila-gila aneh teman-teman kalau untuk yuki skill 3 ini kalau untuk kode kayaknya bagus banget ini Odette skill 3 sih ya itu lanjut ke koni ya koni skill 1 kone skill 1 ini udah di nerf yaitu kemarin itu dia itu tiga round temennya sekarang diubah jadi di empat round jadi efeknya itu apa efeknya itu adalah kalian memilih satu hero nanti kalian akan mendapatkan hero yang sinerginya sama dengan hero yang kalian pilih tapi enggak sama semua cuma salah satu aja misalnya Miya ya Miya itu kan nature power nature power dan Archer tuh ketika kalian pilih si Mia maka kalian akan mendapatkan entah itu nature power atau itu Archer jadi kalian bisa dapat belerik kalian bisa dapat Hanabi kalian bisa dapat eh Eudora ya kalian bisa dapat Hai Leslie misalnya kayak gitu ya jadi enggak ini bener-bener random enggak ada triknya ya jadi nggak usah percaya masa cara memunculkan Aurora terus-terusan enggak ada temennya ini murni random selama sinerginya masih sama gitulah ya berlanjut ke I want all of them ya kalau menurutku sih ini sih skill terbaik dari koninya jadi awan all of the mini kalian akan memilih dua kali bosku ya di vetbox kalau hero lain milih satu kali sementara kalau di sikoni itu akan memilih hero sebanyak dua kali ya disarankan untuk aku sarankan sih aku menyarankan kalau kalian pakai kondisi kedua mainlah lostrik karena di awal nanti kalian bisa dapat item dan bisa dapat hero kalau kalian main agresif kalian dapat dua hero Kak hitungannya rugi banget ya itu kalau saranku sih kalau untuk kondisi kedua kemudian lanjut ke kondisi ketiga itu one more one more ini kemarin udah dibuff kemudian di nerf lagi ya jadi dia efeknya itu adalah ketika kalian membeli hero ada 10% kemungkinan hero yang kalian beli itu muncul lagi di shop ya jadi misalnya kalian beli Mia ya kalian beli Mia ada sepuluh persen kemungkinan Mia itu akan muncul lagi di shop kalian ya gitu aja sih sederhana itu gitu loh dan ini menurutku masih perlu bab sih kalau koninya karena kalau cuma segitu nggak bersinar Pak cuma sepuluh persen jarang dipakai ya ini skill 3 lo harusnya skill 3 itu superior gitu kan kemudian lanjut ke bersih temennya bersih bersih blessing ya bersih blessing revive di hero ini ini its fall jadi kalau ada hero kalian yang mati di round itu yaitu nanti langsung akan dihidupin ya dengan kondisi kemarin kayaknya udah dinersi jadi 50% darah tapi enggak tahu juga sih tapi perasaan kok tetap 100% gitu ya tapi enggak tahu lah ya Nah itu dengan kondisi yang sama jadi misalnya hero yang mati pertama ya itu hero yang mati pertama ya misalnya yang mati pertama itu darah apa bintang yang tiga ya kalian tetap dapat bintang tiga dan tetap dengan kondisi item yang sama jadi enggak ada yang dihilangkan jadi bagus banget sih kalau untuk menurutku versi skill 1 kita lanjut ke versi skill 2 ya back from the dead ini udah di buff ya di buff gila-gilaan ini kemarin itu di ngorbanin gold ya kalian akan membayar gold kemudian untuk menjamin keselamatan hero kalian menjamin keselamatan dengan hero kalian teman-teman jadi misalnya kayak gini ketika kalian pakai skillnya karena kembali magholt dan terus nanti hero kalian itu akan dilindungi kayak bulu-bulu gitu ya terus kalau dia mati hero karena hidup lagi ya tapi enggak banyak sih darahnya cuma 30% kalau nggak salah ya entah itu udah dinerf atau gimana karena enggak ada keterangannya nih HP yang bakal dihidupin itu berapa ya terus bisa dipakai waktu battle tapi kalau saranku sih jangan pakai waktu battle Pak bak pakai aja ya waktu masih bisa diprepare apa masih siap-siap gitu karena kalau di battle itu gini misalnya kalian punya lima hero ya kalau punya lima hero nih terus hero kalian itu mati tiga sisa dua akan berarti nah terus ketika hero kalian dua kalian pakai skillnya maka nanti yang terjamin keselamatannya itu cuma yang dua itu aja Pak yang tiga udah mati duluan itu nggak bakalan hidup lagi jadi kalau kalian mau pakai versi skill 2 ini pakai lah di awal battle ya bener-bener ketika hero kalian masih utuh menang enggak menang enggak usah masalah enggak usah takut pakai aja Pak kan cuma lima gold ya udah debuff gila-gila nih kemarin 20 gold Rugi banget hahaha dan kita lanjut ke bersih skill 3 ya jadi bersih skill 3 ini kalau bersih skill 2 tadi di buff gila-gilaan kalau bersih skill 3 di nerf nerfnya parah banget ya nerfnya parah banget temen-temen dimana itu kalau misalnya kalian mau kecretnya misalnya darah kalian 10 tapi kalian mau tapi damage yang akan kalian terima 20 harusnya kalian kecret tetapi kalau bersih skill 3 itu nanti nanti kalian akan bertahan dengan satu HP dulu cuma sekali pakai ya kan bertahan satu HP terus itu nanti temen-temen di era selanjutnya kalian akan dapatkan lima gold ya maksudnya tambahan lima gold lah ya daripada gold yang kalian miliki sekarang gitu kan ya kalau dipet sebelumnya itu 18 gold Pak itu gede banget ya tapi kalau sekarang lima aduh ya tapi lumayan lah ya jadi jadi berasa Harper gitu kan tapi bedanya Harper dengan Hai dengan tambahan gold ya Harper blok dua kan kayak gitu juga tuh ya ngeblok kalian biar kalian bisa nentukan eh nentukan istilahnya itu kapan kalian mau all-in gitu kan untuk versi kita lanjut ke Minotaur ya oke ini Smith scorenya Smith score ini efeknya itu adalah nanti kalian ketika ya di awal battle nanti si Minot siapa sih namanya si Brown ini akan memilih satu hero lawan dengan item yang paling banyak ya jadi kalau ada lawan kalian itu hyper carry tiga itemnya gitu-itu yang dipilih dia akan di band teman-teman ya senjatanya akan di blok selama 10 detik ya 10 detik itu lumayan Pak kalau udah endgame 10 detik itu terasa lama banget ya kalau sudah endgame gitu jadi orangnya itu bisa keburu mati Pak bisa keburu mati hero nya itu baru-baru hilang anunya baru hilang larangan apa bloknya dari si Brown ini kemudian kita lanjut ke Blasinghammer kalau menurut ini sih yang terbaik ya tapi sayangnya ini udah di nerf Oh ya kalau kemarin itu dia awal jadi gini sih dia sistemnya itu dia akan memberikan atau kill ya memberikan atau kill pada lawan memberikan auto kill pada lawan itu yang darahnya di bawah 3% ya jadi kalau ada yang darahnya 1000 berarti 30 ya kalau ada 30 darahnya itu otomatis Pak tapi nanti ini thresholdnya ini atau batas minumnya ini ningkat setiap kemenangan kalian ya jadi misalnya ningkatnya itu 2 ini misalnya 3% ya awalnya 3% kalian menang maka di round selanjutnya thresholdnya itu adalah jadi 2% nah terus itu nanti itu ada itemnya temen-temen ya ada itemnya itu terserah siapa aja mau bawa boleh gitu ya dan itu siapa yang ada di sekitar pembawaannya di sekitar yang membawa item tersebut itu akan mati ya kalau darahnya sekitar itu dan bahkan ketika mati pun ya ketika mati pun ini akan jalan selama dia masih di sekitar hero yang mati tersebut temen-temen ya gitu kalau untuk brown skill 2 blazing hammer kemudian lanjut yang reinforce ini sederhana banget ya jadi akan meningkatkan equipment ada tiga besar yang bisa kalian buff yang kalian dapatkan yaitu peningkatan attack peningkatan magical attack dan peningkatan HP ya enggak ada peningkatan defense ini dia cuma tiga itu aja tapi enggak tahu sih apakah nanti bakal di buff atau gimana ya jadi itu kalau untuk brown skill 3 reinforce ini temen-temen aja kemudian lanjut ya ke hero bintangnya ya hero bintangnya tuh Saki dan ini ya Saki ini dia bunga-bungaan temen-temen ya Saki 1 Saki 2 Saki 3 itu bunga-bungaan dimana bunga-bungaan ini bisa kalian pindah-pindah sama seperti Benny 1 Benny 3 dan Anu ya Pow skill 2 ya untuk Saki skill 1 itu stagnation flower ini efeknya itu karena mendapatkan bunga dimana bunga itu kalau dia mati kalau bunga itu mati itu nanti Hero di sekitarnya hidup sekitarnya itu akan kena Paralys ya Paralys itu kayak stun laston senilai selama 5 detik atus AOE nya area efek area of efeknya itu adalah 3x3 temen-temennya jadi 9 grit atau 3x3 kre jadi enggak jauh banget ya Jadi kalau misalnya dia mati terus ada yang di dekatnya hanya satu kotak jaraknya kan petaknya itu 3x3 itu bakalan beku temen-temen ini bagus banget ya kalau misalnya kalian pasang di depan-depan atau tumbal atau mungkin kalian takut sama kombo pelompat pasang aja di belakang ya menyebabkan lanjut ke retribution flower retribution flower ini kalau kalian main dota mungkin tahu jurusnya aduh aku lupa nama anunya tuh ya necro eh bukan po nya ada tuh itu yang kalau misalnya ada hero pakai skill itu disambar-sambar sama tunggulnya Pak ya kayak gitu jadi misalnya di sakit skill 2 ini ada hero lawan yang pakai skill itu dia akan disambar disambar oleh bunga ya bunga sisaki 2 ini dan memberikan damage 8% ya 8% dari bentar 8% dari darahnya ya dari dari daerah hero tersebut tapi menurutku ini kecil banget sih 8% jadi kalau darahnya itu 1000 damage cuma 80 Pak ya tambahilah ya 10% ya tapi ini ada area of efeknya ya jadi dia enggak enggak terlalu jauh juga jaraknya Pak kalau kalian taruh di pojok itu dia enggak akan nyampe pojoknya itu paling yang ditengah-tengah pakai skill baru ini punya siapa yang pakai skill itu bakal disetrum sama Saki skill 2 kemudian lanjut ke sakit skill 3 ya kalau untuk sakit skill 3 ini udah blessing blessing power dan menurutku ini masih butuh Hai butuh apa ya butuh buff sih ya kalau menurutku ya kan 30% tuh menurutku kecil banget Pak dan waktunya itu lama loh jadi dia ini karena dikasih bunga bunga itu masih belum mekar nah mekarnya butuh 12 detik bosku ya 12 detik itu lama banget loh ya 10 detik detik lah atau 5 detik lah ya 20 detik lama banget jadi kalau sudah 12 detik itu nanti dia mekar dan terus mekarnya itu nanti akan memberikan hero kalian itu 30% perisai ya perisai yang senilai 30% HP dari darah dari HP maksimal mereka gitu ya tapi ini ada awenya juga cuma awenya cukup besar sih asal enggak kejauhan aja asal jangan dari pojok ke pojok gitu ya misalnya makanya nggak cocok kalau kalau kalian pakai hero pelompat ya pakai swordman Assassin jangan banget pakai aku sarankan tidak menggunakan sakit skill 3 sakit skill 3 ini bagusnya sama pakai sinergi-sinergi yang diem ya yang diem yang kayak match gitu ya karena kalian akan berdiam-diam aja sih tuh kalau kalian pakai pelompat juga susah-susah untuk pakai skill 3 dan kalau ngebicarain skill terbaik ya kalau untuk skill 1 Pak skill 1 enak banget ya skill 1 itu enak banget kalian mau pasang di depan mau pasang di belakang disesuaikan sama hero yang kalian lawan aja gitu loh sementara kalau untuk skill 2 ini damage-nya terlalu sedikit kalau menurutku ya 8% itu terlalu sedikit ya kecuali kamu lawan elementalis Pak kalau kamu lawan elementalis 4 mereka bakalan skill terus tuh ya baru dia bakal keluar terus gitu kan ya baru itu baguslah istilahnya tapi kalau untuk 8 persen tuh terlalu kecil sementara untuk skill 3 nya masih di bawah lah ya 10 persen lah apa 10 detik lah bekarnya gitu kan 10 detik bekar terus ya bawahnya ya 40 persen gitu kali darahnya kan darah putih ya oke itu sih temennya untuk bahas semua skill komentar update saki aku nggak tahu aku udah ngomong berapa setengah jam kayaknya ya mungkin bisa tembus satu jam hidup enggak lama nih dan for watching sampai jumpa di video selanjutnya dadah